Hai, di video kali ini saya akan menunjukkan tiga cara mudah membuat daftar isi. Cara pertama menggunakan tabel. Klik insert, lalu tabel. Di sini saya akan membuat dua kolom dan delapan baris. Kolom pertama untuk judul bab, sedangkan kolom kedua digunakan untuk nomor halaman. Kali ini saya akan membuat beberapa judul bab dan subab. Untuk subab, bisa kita atur indensinya dengan menggunakan hanging indent. Untuk nomor halaman, kita bisa menggunakan alegroid. Setelah itu kita blok, klik design, lalu border, dan pilih no border. Jadi deh daftar isinya. Berikutnya, cara kedua menggunakan decimal tab. Buatlah judul bab. Lalu saya akan ubah menjadi decimal tab. Dengan mengkliknya di bagian sini. Berikutnya, kita tap dari judul tabel. Dan kita bisa langsung membuat nomor halaman. Saya juga akan melakukan dengan cara yang sama untuk judul bab lainnya. Ini adalah cara yang paling mudah, karena nomor halaman yang kita buat akan terlihat rata dan rapi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Cara ketiga dengan menggunakan table of content. Buatlah penomoran pada judul bab dan subab. Jika tanpa nomor, teman-teman bisa langsung saja ke step berikutnya. Dengan klik numbering, lalu define your number, format, lalu ganti number style menjadi angka 1, 2, dan 3. Di judul subab berikutnya, bisa langsung klik otomatis di numbering. Untuk penomoran bab 2, gunakan langkah yang sama. Untuk nomor format diganti menjadi 2. Dan nomor style menjadi angka 1, 2, dan 3. Untuk bab 3, gunakan langkah yang seperti sebelumnya. Dan nomor dari mod Devilenge. Dan terima kasih telah menonton! Then menonton! Dan komentar! Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton